Pihak kepolisian terus mengembangkan kasus perampokan salah satu bang swasta di Bandar Lampung. Lampung yang terjadi pada Jumat pekan lalu. Polisi masih memburu dua orang lain yang terlibat dalam aksi perampokan tersebut. Rumah mewah yang terletak di Jalan Pulau Seram, Kelurahan Jaga, Bayadua, Kecamatan Waihalim, Bandar Lampung ini, merupakan tempat tinggal Heri Gunawan, salah satu tersangka perampokan sebuah bang swasta di Lampung. Rumah ini terlihat sepi setelah tersangka Heri ditangkap polisi dari Poresta, Bandar Lampung. Sabtu kemarin polisi sudah menggeledah rumah tersangka dan menemukan sejumlah barang diantaranya senjata tajam hingga alat hisap sabu. Di mata tetangga tersangka Heri dikenal sebagai pribadi yang jarang bersosialisasi dengan warga di sekitar tempat tinggalnya. Tersangka tinggal bersama istri, anak, dan orang tuanya. Tersangka juga diketahui memiliki usaha toko bangunan dan toko sembako di Lampung Selatan dan Bandar Lampung. Tertutup sih, rumahnya dini gitu, terus kita nggak pernah tahu kalau dia itu ada di sini, orang sini. Makanya Bapak juga nggak kenal kalau dia itu memang orang sini. Karena kita nggak pernah bergaul, nggak ada kontraksir lagi dengan keluarga-keluarga sini gitu. Maksudnya warga-warga sini gitu. Tapi dia udah lama tinggal di sewe? Orang tuanya sudah lama, setau kami sudah lama orang tuanya. Dari hasil penyelidikan dan pengembangan kasus perampokan ini, Kepolisian Poresta Bandar Lampung dibantu di Treskrimumpolda Lampung, masih memburu dua orang rekan tersangka yang diduga terlibat dalam aksi perampokan ini. Keduanya memiliki peran meminjamkan senjata api rakitan serta mengantarkan tersangka ke TKP perampokan. Dari hasil penyelidikan polisi, tersangka diketahui merupakan pemakai aktif narkotika dan memiliki kartu kuning rumah sakit jiwa karena ketergantungan obat-obatan. Ini kita sudah amankan di Poresta Bandar Lampung dan beberapa petunjuk-petunjuk yang kita dapat di kawasan tempat tinggal pelaku yang nanti menjadi pedoman kami untuk mengembangkan terhadap pelaku dua orang yang sudah kita tahu identitasnya, sehingga apa peran-peran masing-masing. Untuk sementara hasil penyelidikan kita menemukan bahwa pelaku perencana adalah tersangka saat ini dan pelaku eksekusi melakukan tersangka saat ini. Polisi masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap tersangka Heri Gunawan. Sejak tiga hari lalu dilakukan penahanan, tersangka selalu memberikan keterangan yang berubah-ubah terkait dua orang rekannya yang ikut terlibat dalam aksi perampokan ini. Dari Bandar Lampung-Lampung, Pujian Syah, TV One, mengabarkan.